Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak tahu malunya kenapa saya rasa dia harus berhenti untuk membahas tentang kekristianan bahkan menjadi seorang debater biarlah dia menjadi ustadz yang baik yang mengajarkan Quran dan hadis kepada seluruh umat Islam. Karena kalau dia selalu tampil dengan tafsirannya terhadap keyakinan lain itu justru membuat hal yang kurang baik sebenarnya. Berulang-ulang kali beliau ini dihajar habis-habisan dengan data tapi hasil dia sebenarnya bukan mau belajar. Jangan skip teman-teman mari kita lihat dulu video berikut ini supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap ini dia videonya. Saya sudah riset, saya penginjilan sejak saya umur 15 tahun, 35 tahun yang lalu saya sudah penginjilan dengan segala macam bahasa. Dan saya menguasai tujuh bahasa. Dan orang-orang seperti kamu tidak mengerti percaya saya. Orang-orang seperti kamu bahasanya harus pakai bahasa tukang beca. Kepada orang Islam kamu ngomong pakai bahasa normal kamu tidak akan mengerti. Tapi saya kan ngomong bisa baik-baik bang. Saya ngomong baik-baik juga. Saya ngomong baik-baik juga ke kamu. Kalau Yesus bicaranya seperti bagaimana dia bicara? Tergantung kepada siapa? Kalau ngomong sama orang farisi dia bilang terkutuplah celakalah kamu. Bahkan dia ngomong sama perempuan sirovanisya tidak kantas memberikan makanan roti kepada anjing. Kamu lihat Yeremia yang sakarnya seperti sakar kuda. Kalau dalam terjemahnya apa? Pelernya pelernya kuda kan? Oh, kita pikir ngomong-ngomongnya selalu santun gitu ya? Kepada siapa kamu ngomong? Kita harus menempatkan diri. Dari Amsal berkata, jawablah orang bebal menurut kebabannya supaya jangan merasa dirinya pintar. Enggak kok bisa menuduh saya bebal dari mana bang? Sudah jelas dari pertanyaan petangmu dua kali pertanyaan saya langsung tahu kamu orang bebal. Bagus. Orang ini dan orang-orang ini, mereka masuk ke lombor, mereka itu menghujat. Saya ini tahu segala hal, saya ini nabi itu 26. Nah, nabi. Sepanjang bicaranya dengan senyum-senyum, saya sih terima aja. Udahlah banyak framing kau, Matt. Oh, kan? Oh, ini memang nuduh-nuduh framing. Jadi, Karena kau udah dicapai dulu. Jadi, luar biasa itu. Pak Pau, luar biasa tadi, Pak Pau. Jadi, Jadi hukum-hukum Eropa itu. Kan dari tadi saya baru-baru sini, kok malah di... Sebentar, sebentar, berada. Sebentar, Mik. Apa? Ganti-ganti-ganti. Sanggap-sanggap, bicara-sanggap. Jadi, tadi sudah jelas ya. Dijelaskan di depan kita semua, ada 277 orang. Lalu kita yang ada di Komal, bahwa ada hukum kasih dan ada hukum agama. Hukum agama misalnya potong tangan yang itu. Nah, kenapa dikasih Pak Pau contoh Eropa? Karena Eropa memang dibangun oleh kultur kekristenan. Hukum kasih. Gitu loh. Bukankah itu luar biasa loh, dicatat loh. Kalau di negara-negara agama, bukan dicatat itu namanya. Bukan diperhatikan pekerjaannya. Kenapa muncul? Bukan dipotong tangannya, benar. Karena memang agama seperti itu. Jadi, Jadi, Hukum agama demikian. Jadi, Eropa itu menerapkan hukum berdasarkan kekristenan Atau berdasarkan hukum Romawi. Lagi kau, Memen. Memen, gak gak paham-paham kan. Dari ini hilang dari awal. Susah memang. Pakai bahasa apa ini susah. Tak payah. Tak payah. Tak payah tadi udah saya bilang. Ini orang. Ngomongin orang tebal. Ngomongin aku udah pakai bahasa Tunggung Beca, sanggam. Udah bener itu, Nabi. Udah bener. Kan saya sudah katakan, Eropa maju. Eropa ada. Bahkan HAM muncul. Itu dari kultur kekristenan. Karena tak dapat kita nafikan, Eropa tadinya adalah orang-orang Kristen. Sampai kekristenan agama mengusah Eropa. Begitu loh. Masukannya begini. Banyak dinamika terjadi di sana. Selesai begini, Pak. Sebentar dulu sebentar. Nah, bukan kamu tanya hukum kasih. Tapi dari kalimatmu sebentar dulu. Dari kalimatmu, dari pertanyaanmu, Pak Paul langsung di atas otomatis. Oh, ini contohnya analogiknya sini nih. Gak perlu bahasa-bahasa ilmiah. Gak nyambung ke kau. Nah, ketika dikasih bahasa-bahasa terahat sederhana, ternyata kamu lebih komplek lagi. Kok tersinggung? Akhirnya itu tidak ada narasi kebencian di sana loh. Nah, lalu kok tanya, apakah Nabi Nabi berbicara demikian? Iya, dikasih contoh. Pak Yesus pernah berkata keras bagi kita. Dibilang sama ahli Taurat, orang-orang agama tuh, bayangin tuh. Kau seperti kuburan di luar putih, di dalam tulang belulang. Kau digituin sakit hati gak? Apakah Yesus benci? Tidak. Kadang-kadang orang yang ilmunya tinggi, apalagi agamanya gak bisa lagi. Seperti orang pingsan. Gak bisa dielus-elus supaya dia sesiuman. Gak bisa mati dia. Bagaimana orang pingsan supaya sesiuman ditampar mukanya? Nah, begitulah orang-orang yang beragama. Begitulah orang-orang bebal. Gak bisa dengan kata-kata baik. Harus diharik dia. Puas! Sadar dia. Gitu loh bro, harus paham. Iya gimana, gimana tadi? Tuan, itu hanya terapi. Sedikit terapi. Aduh, kamu ini selalu selirisih paha kamu nih. Ya, jadi jawablah orang bebal. Ya, menurut kebebalannya supaya jangan mengangkat dirinya bijak. Dengan bahasa yang sederhana kan jadi paham dia kan. Coba tadi kalau kita pakai bahasa tinggi, gak akan ngangkat dia. Saya sudah coba, saya sudah riset. Sebelum saya melakukan ini, tujuan saya adalah, yang penting kamu mengerti yang saya ngomong. Makanya kalau saya lagi ngomong dipotong, itu saya marah. Ya, karena kamu tidak akan ngerti. Saya sudah dalam bahasa sederhana saja, kamu belum tentu ngerti yang saya ngomong. Ya, karena saya lagi cerita tentang perkara-perkara rohaniah. Yang bukan cuma membutuhkan otak, tapi membutuhkan hati. Nah, sementara orang ini berpikir dengan syahwat. Dengan titiknya. Bagaimana dia bisa mengerti. Oh, ini harus menentang. Jadi kamu harus rontokkan dulu. Ini harus menentang. Itu ya. Ini harus menentang. Ini harus menentang. Ini harus menentang berada. Dengar dulu. Jangan kau memet. Itu terang. Tidak bisa bersabat. Ya, siapa tadi? VO7, selanjut. Boleh VO7. Oke, terima kasih. Menurut pendangan Yahudi, yang di Kejadian 3 ayat 15, secara teologis mereka, itu mereka percaya bahwa itu Mesias ya, yang akan dirawatkan. Itu bagaimana ya? Jadi, menurut orang Yahudi, menurut orang Yudaisme, Mesias memang akan datang. Ada dua. Ya, dua aliran yang sangat ekstrim. Satu, Nahmanides. Nahmanides berkata bahwa Mesias itu benar-benar manusia. Antropomorfisnya dari Jehova. Dan harus keturunan Daud. Jadi anak manusia keturunan Daud, menunjuk pada satu person, pada manusia, Mesias itu. Dan mereka sedang menunggu-menunggu Mesias, tapi bukan Mesias yang terhitung al-wanes. Yang kedua adalah Maimonides. Maimonides ini terpengaruh dengan filosofis dari Aristoteles. Dan dia banyak sekali membuat agama itu menjadi sebuah filosofi. Makanya siapakah Mesias? Bagi Maimonides, kita inilah Mesias, Israel. Karena merujuk dari Kejadian 3 ayat 15, atau Protoevangelium itu kan. Keturunanmu akan meremukan tumit. Siapakah tumit? Apakah tumit dalam bahasa Ibrani? Akab, Yaakub. Keturunanmu akan meremukan Yaakub. Apakah Yaakub? Israel. Kitalah Mesias, katanya Maimonides. Kitalah Mesias. Lihat, Israel 5.3. Kita ini menderita. Buat? Kenapa kita menderita? Karena kita memikul dosa segala bangsa. Kita ini seperti keluh. Waktu kita dipogrom, diantinkui, si holocaustus, kita ini diem, keluh. Bagi penganutnya Maimonides, dia berkata, orang Israel inilah Mesias. Sebuah bangsa. Tetapi bagi Namanid, enggak. Merujuk kepada satu. Yaitu anak Daud. Satu orang. Nah, kita melihat ada orang Yahudi yang ini. Nah, Namanides pengikutnya juga banyak. Jadi, orang Yahudi ada dua hari ini. Yang sudah mengklaim bahwa Israel tahun 1948 ini adalah Mesias. Makanya lihat, orang Israel ini sekarang jadi berkat buat seluruh dunia. Arab dibangun, Mesir dibangun, Afrika Utara dibangun. Coba lihat, semua negara-negara miskin yang bekerjasama dengan Israel pasti makmur. Bahkan Singapura saja, dari kere, dari paling tertinggal di Asia, di ASEAN dan di Asia. Sekarang Singapura menjadi paling maju di Asia, di ASEAN dan di Asia. Semua perekonomiannya, persenjatanya dibangun oleh Israel. Hari ini, Singapura perang sama Indonesia, Indonesia pasti kalah. Tak jamin kalah. Ketua mengerti saya, Indonesia kalah kalau perang sama Singapura. Nah, orang pesawatnya saja, mereka punya pesawat terbaru Israel. Indonesia beli cuma berapa-cuma empat, Singapura punya kaputnya delapan. Itu contoh. Jadi, itulah berkat bagi segala bangsa, yang Mesias yang dimaksud oleh Maimonides, Rambam. Nah, kalau Mesias yang dimaksud oleh Maimonides, ya harus datang dalam person satu orang. Nah, itu tahun seribu ya. Jadi, setibu tahun setelah Yesus lahir, mereka menubuh orang Mesias. Jadi, hari ini, orang Yahudi masih menantikan Mesias, yang kita menantikan kedatangan kedua kali. Nah, Mesias yang datang kedua kali ini, nanti akan menyelamatkan orang Israel ketika dikepung bangsa-bangsa. Nanti anti-Kristus atau Islam, Islam itu anti-Kristus, akan meroyok Israel. Ya, dan saat itulah Mesias, Yesus itu akan datang, Yeswa Hamasyah, ya, atau penyelamatnya orang Israel akan datang. Itulah Mesiasnya kita, itulah Mesiasnya orang Yahudi. Ya, emangnya ada dua saksi dalam wahyu itu, Wahyu 11, itu ada dua saksi. Ya, dua saksi itu yaitu apa? Orang yang satu punya Torah di hatinya, lalu 12, dan yang punya kesaksian Yesus Kristus, itu orang Kristen dengan orang Yahudi, itulah dua saksi. Biar Alkitab kita sama loh, orang Yahudi dengan orang Kristen. Kita punya dua saksi, dan musuhnya, apa, orang Islam itu, menempatkan orang Yahudi dan orang Kristus sebagai musuhnya. Persis, klop, lawan anti-Kristus. Gitu ya, yo tujuh. Tentu tangan dulu dong Pak Caya. Luar biasa. Satu kan segelasannya kan, coba kalau kamu tampak pinter di sini. Tap-tapnya dong, tap-tapnya nggak ada. Teman-teman yang, itu, nanti ada Nandar di bawah itu, ada si Yonatan Nandar di bawah Nandar, kan? Nandar di bawah Nandar, Nandar di bawah Nandar, Nandar di bawah Nandar. Kenapa? Kenapa? Nandar di bawah, ada si Nandar, Nandar di bawah, Nandar di bawah. Nandar di bawah. Kenapa itu Pak? Nandar ngomongin satu-satu tadi, ini tadi saya panggil sama Mikana. Mikana siapa Mikana nih? Ya, kenapa umat Kristiani memuja-muja orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi sebaliknya kepada orang Kristiani? Kita paham ya Nabi. Benar-benar puter-puter. Kita ada orang Kristen memuji-muji Yahudi. Nggak ada. Bahkan kamu lihat, umuri wali itu, ya, dia berseberangan dengan orang Yahudi. Bukan memuji-muji, tetapi, orang Kristen dengan orang Yahudi. Orang Kristen ini, ya, yang memegang rahasianya orang Yahudi selama 2000 tahun. Sehingga orang Yahudi ini, kitab sujinya nggak punah, malah dilestarikan. Berkat orang Kristen, orang Yahudi ini punya negara. Kata siapa? Katanya Benyamin Tanya. Ya, jadi kalau kamu bilang orang Yahudi, orang Yahudi yang mana nih? Iya, tapi, iya, saya tahu, sobang sih orang... Kalau saya lagi ngomong, kalau saya lagi ngomong, nggak boleh dipotong. Oke, oke, terus-terus. Jadi, orang Yahudi yang mana yang kamu maksud? Ada banyak sekali orang Yahudi dan hanya segering-gering orang, orang Yahudi yang misui, orang Kristen. Sementara Benyamin Tanya. Udi dengan jelas mengatakan, berkat orang komunitas Kristen inilah, maka ada Zionisme. Dari mana Zionisme itu pertama kali? Orang-orang Kristen Mesianik. Ya, Zionisme itu bisa terlaksana karena orang Kristen Mesianik. Kenapa? Waktu mereka ditanya, si Ariel Sharon itu ya, kamu dasarnya apa? Bahwa kamu itu benar-benar orang Yahudi yang zamannya Musa, yang memiliki tanah perjanjian. Dasar saya, Alkitab yang kamu pegang. Alkitab yang kamu pegang, itulah dasarnya saya. Saya menggunakan bahasanya itu, dewanya saya itu, itu ya, apa namanya, kulturnya itu, semuanya lengkap. Dewanya sama, Yehova. Bahasanya sama, bahasa Ibrani. Tulisannya sama, kulturnya sama. Apalagi yang kamu butuhkan. Ya kan? Dan saya tidak meminta yang lain, saya hanya meminta tanah perjanjian yang sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci yang kamu pegang. Nah, ada orang Yahudi Harefi, ultra-ortodoks. Ya, karena dia apa? Karena dia dendam. Selama 1700 tahun, orang Yahudi ini dipersekusi oleh orang Kristen tertentu. Ya, dari mulai pogrom, Inquisisi, Holocaust, maka ultrador ini marah sama orang-orang Kristen ini. Karena waktu itu, orang Kristen, ya, sebagian melakukannya atas nama gereja. Yaitu, zamannya Martin Luther, dalam bukunya, Von den Juden und ihr Lügen. Ya, bukunya itu ya. Itu gambarnya, orang Yahudi lagi ngiseputin susunya babi. Ngeri sekali itu, saudara ya. Martin Luther itu, suruh bakar sinagognya orang Yahudi, bakar kitab suci-nya, bakar segala macam ngeri ya, bakar rumahnya, anak-anaknya disuruh kerja paksa. Ngeri sekali. Makanya orang Yahudi yang ultra-ortodok ini belum bisa mengampuni orang Kristen yang melakukan itu. Dia pikir semua orang Kristen begitu. Padahal, enggak semua orang Kristen seperti itu. Sama orang Kristen yang mana? Nah, ketika saya debat sama Muriwali, ya, Muriwali enggak bisa terima. Tapi saya tunjukkan fakta-faktanya. Dan dia enggak bisa bantah. Enggak bisa terima, tapi enggak bisa bantah. Karena itu, itu kuliah saya. Saya hafal sekali historisnya. Nah, jadi kamu Yahudi mana? Kalau kamu cerita orang-orang Yahudi yang modern, orang-orang yang sangat maju pikirannya, mereka bisa bekerja sama dengan orang Kristen. itu nyatanya ada kerja kayak Hilat Karmel itu. Ya kan? Itu ya. Jadi, enggak bisa kamu mewakili satu. Kenapa orang Yahudi benci Kristen? Enggak benar, orang Kristen yang mengagumi Yahudi. Itu salah. Itu otaknya otak orang Begbal itu. Kamu lihat Yahudi yang mana, Kristen yang mana. Ya. Di Yud, itu seperti itu, Pak. Selalu kayak di musuhi begitu. Enggak ada. Kamu nontonnya dari YouTube, kamu mainnya kurang jauh. Yang ini ada lagi, Won. Selapan nih, Won? Yang mau nanya boleh ya, Won. Kalau nggak nanya, ganti aja yang lain. Yang mau nanya. kalau yang mau nanya, ganti aja yang lain. Karena udah selesaikan, kamu bertanya. Ini ada itu, ada Yonatan Nandar di atas itu, Nabi. Yonatan Nandar. Yonatan Nandar. Ani Yesusela, Pastor. Ani Yesusela, Ma'atayahol edhaveranglit. Nandar, mau diskusi atau mau apa ini? FNK Nandar. Ani Medhaverita. Ani Medhaverita. Ba'anglit. Aumat yang mana? Apa Medhaverita? Ya, Ani Medhaverita. Ani Medhaverita. Ani Medhaverita. Aishyaf. Poljom. Salam, Kak. Mas Salam, Kak? Ani, BCD. Aishyaf. Tof. Lola, Lola. Ani Yesusela, Aishyaf. Aishyaf. Ani Tof, ya. Lola, Lola. Ani Lo Yesusela, Ata Tof. Abal Ani Yesusela, Aif Watah. Aishyaf. Udah gini aja Pak Paul Jang ya, saya gak mau mempermalukan Pak Paul Jang. Bapak Paul Jang, kita diskusi nanti malam, live host, gimana Pak Paul Jang? Saya nanti malam, setiap hari saya sibuk. Ya, saya sibuk. Saya punya jadwal. Kamu dulu sudah janji memasuk sum saya, ditunggu 1.500 orang. Ya, makanya saya mengklarifikasi sekarang ke sini, agar Pak Paul Jang, berpenan untuk berdiskusi dengan saya, live host, karena kalau live host itu lebih jujur dan adil, saya selalu jujur dan adil. Kalian memframing saya dengan semua fitnahan kalian. Dan saya sibuk, saya gak punya waktu untuk kamu, yang cuma kelasnya apa sih kamu itu. Saya sudah kasih waktu buat kamu untuk masuk, saya menghargai kamu, dan kalau kamu tidak bisa menghargai waktu, saya orang Eropa, kami sangat menghargai waktu. Ya, kamu sudah saya kasih waktu, dan kamu sudah bohong, kamu sudah lari terpirit-pirit. Kita tungguin 1.500 orang live, menungguin kabut. Sudah datang, Pak Paul Jang. Ini saya sudah datang. Tidak sebentar, Pak Paul Jang, ya. Sabar, Pak Paul Jang. Tadi saya dengar Pak Paul Jang dengan luar biasanya, saya adalah lusat Haifa Israel. Saya menguasai tujuh bahasa. Kemudian tadi saya, kalau saya Pak Paul Jang, belajar bahasa Ibrani, tidak seperti Pak Paul Jang. Kalau Pak Paul Jang kan di Haifa Israel. Saya, Ani, Lomet, Ledaver, Ibrit, Ba Akademi, Ibrit, Ba Jakarta. Iya, kamu kan bilang kamu gak bisa bahasa Ibrani. Saya bilang Ani, Ledaver, Ibrit, Ba Akademi. Saya kan udah bilang begitu. Terus kamu salahnya di mana? Tadi saya tanya, bukan seperti itu. Tadi saya tanya ini. Ya, saya tanya apa tadi? Aifa, Aksyar, Ahit. Coba jawabannya bagaimana? Itu hal yang dasar, Pak Paul Jang. Jangan goblink, Pak Paul Jang. Itu bukan masalah. Mau dasar, mau kasar. Saya teman-teman sama kamu. Iya kan? Mas Lomka. Kamu udah bilang, kamu udah seder. Kamu udah bilang, kamu udah bilang, saya bilang, top. Masalahnya di mana kalau saya bilang, top. Jadi saya gak mau ditesama kamu. Saya gak mau ditesama kamu. Intinya kamu ini siapa? Saya gak suka dites begitu. Saya sudah jawab. Seperti yang kamu nanya. Intinya kamu jangan ngetes saya. Saya gak suka dites. Ya. Saya gak suka dites. Kamu sudah saya jawab. Ani, Ledaver, Ibrit, Ya, Pak Anglid. Saya sudah jawab. Kamu sudah saya tanya. Kamu gak usah ngetes saya. Ya, kamu tuh gak ada sebuah hitamnya saya. Kamu, saya disini bukan mau dites kamu. Kamu ini siapa? Kamu ngetes saya. Kamu, saya tunggu saja. Kamu gak ada yang datang. Seribu lima orang nungguin kamu. Ya, waduh. Nandar, Nandar. Kamu cuma beraninya sama Kroco doang kamu. Waduh. Sekarang kawan saya. Kamu gak berani kamu. Aduh. Nandar, Nandar. Aduh. Kamu ini pengecut, Nandar. Kamu semua orang istri. Muhammad bangkit dari kematian saja. Minta mati lagi ketemu sama saya. Menteri Agama saja. Saya tantang debat gak berani, Nandar. Aduh, Nandar. Aduh. Kamu gak ada sebuah hitamnya saya. Nantang-nantang kamu. Aduh. Aku tak apa asap saja. Salah jawabannya. Malah di jauh top. Kamu mau nanya apa saja. Kamu kan tadi nanya. V atas. Saya bilang V atas. Saya jawab. Itu ada rekamannya di Youtube, Nandar. Yang kamu ngomong itu sudah ada. Kamu gak perlu ngetes saya. Dan saya juga suka dites, Nandar. Lalo, 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 lalo. Loro memang orang pokok, Nandar. Bukan ngetes. Katanya Bapak Paujang tadi ada. Saya dengar. Gak usah kamu ngetes saya. Saya sudah jawab kamu. Sudah jawab kamu. Kamu lari ke mana-mana saya tahu kamu ngetes saya gak mau jawab, Nandar. Karena kamu kalau cuma ngetes saya buat apa. Kamu semangatnya saya ilmu. Kamu gak ngetes saya helpless. Kamu gak bisa. Ganti gak? Gantian, gantian. Gantian. Ganti kamu. Kamu gak usah ngetes saya. Bukan MOSAT. Gak usah punya pes panas. Kamu gak usah bernyek tes saya, Nandar. Saya gak suka dites. Saya gak suka dites. Saya tidak suka dites. Ya. Intinya kamu gak berani. Intinya kamu gak dateng. Saya tunggu kamu gak dateng. Kamu gakבת kamu gak punya titik. Kamu macam Muhammad gak punya titik. Macam Muhammad. Kamu gak punya titik. Kamu nantang-lantang. saya tunggu lihat 1500 orang kamu itu kamu enggak punya titik Muhammad kamu panik 1500 orang nungguin kamu nandar 1500 orang nungguin kamu nandar kamu nggak punya titik kamu nggak punya titik intinya ya baik-baik saya tanya nih eh omri titik baik-baik supaya semua orang di sini ngerti eh omri eh omri nandar jenis aja jangan berangnya cuma sama yang awam kamu itu disini yang baik kok kenapa narkomani saya merasa kemarin menunggu kau nandar kamu datang nandar yang lain diam, yang lain diam dulu yang lain kau pada ikutan gini aja Pak Paul Jang ya Pak Paul Jang nanti malam kita dekat bentar saya lagi ngomong yang lain kenapa panik Pak Paul Jang aja diam Pak Paul Jang yang saya hormati nanti malam kita diskusi one by one live host sebagaimana saya tidak punya waktu buat nangani penbohong nandar nangani itu penyipu saya sibuk jemaat saya banyak menungguin saya jemaat kamu nggak ada jemaat saya menungguin saya tiap malam tanya demi kamu sorry saya nggak ada waktu buat kamu nandar saya sudah kasih waktu kalau kamu mau kamu masuk ke som saya kamu nggak mau kita semua sudah tahu kamu nggak punya titik kenapa dicuk Muhammad Muhammad kan kamu sendiri yang menuju tujui kamu sudah setuju di som intinya kamu sudah setuju kamu nggak saya temuin saya sudah kasih lakak khusus buat kamu kamu bisa diam nggak tapi kamu ngomong saya diam karena saya ngomong kamu nanti malam ya nanti malam ya kamu oh sorry saya sibuk nandar ya saya sibuk saya tidak ada waktu buat orang kecehan tukang beca kaya kamu yang kerjanya cuman kamu kerjanya apa sih kamu kamu aja sekarang lah oh saya nggak tahu nandar dengan kamu nandar bahkan menteri gramat saya tantang kok kamu takut wah pagi dari kubur aja minta mati lagi kok ketemu saya kok cuman kamu waduh waduh nandar 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 ini disaksikan Pak Paul Jang mohon maaf ini disaksikan lihat deh 624 ini live di Youtube ini nandar saya live di Youtube ini nandar sekarang ini live di Youtube nandar saya tidak peduli saya tidak suka kamu ngetes saya saya nggak suka ditetрон sama orang kamu itu lebih rendah dari saya nandar saya nggak suka ditets ya saya nggak suka ditet Saya cuma nanya sama kamu, kamu kemarin kemana Nanda? Kamu terberak-berak, Riva saja terberak-berak ya Riva terberak-berak, kamu terberak-berak Saya tunggu yang berani itu ya, ini berani itu berani datang ke tempat saya Ustadz Masihut berani datang ke tempat saya Muhammad gak berani, berak Muhammad itu yang masuk ke saya Aduh, nandar, nandar Bapak Ujah, Bapak Ujah yang sabar ya Oh, sebenarnya sabar, kalau ngomong disini gantian Nanda Kamu ngomong, saya lagi ngomong, kamu potong terus Eh, eh Lontek, Lontek kali jodoh, eh Lontek Kalau saya lagi ngomong, kamu gak boleh potong Kalau kamu tadi ngomong, saya gak saya potong Kamu tadi ngomong, saya gak saya potong, saya diam saja Sekarang saya ngomong, jangan kamu potong, Lontek Dasar Lontek kali jodoh lu Kalau lagi orang ngomong, gak boleh dipotong Dasar Lontek kamu Nandar, jangan dipotong dulu, Nandar Eh, Nandar, jangan dipotong dulu Satu menit, satu menit, satu menit Tolong yang lain jangan direcoki ya, sebentar pak Kokoljang, sebentar, satu menit aja Kamu, tadi saya ngomong, kamu potong terus Kamu saja gak dengerin saya ngomong Nandar, biar diskusinya gak ribut, kamu miut dulu Ikutin aturan disini Kamu ngomong, saya tadi diam saja Sudah diam dulu, diam dulu Ini Lontek nih satu nih Bisa gak kamu degerin saya dulu ngomong Saya ngomong dulu, tadi kamu ngomong, saya diam Sekarang saya ngomong, kamu recokin terus Dasar Lontek kamu Saya yang ngomong sekarang, kamu degerin saya ngomong Saya tadi yang direcokin Pak Pauljang, satu menit aja Pak Pauljang Nanti setelah satu menit, Pak Pauljang silahkan diam gak apa-apa Saya diam, sumpah Pak Pauljang yang terhormat, yang saya kasihi Mudah-mudahan Pak Pauljang suatu saat Saya mau ngomong ya Jangan potong saya ngomong Ya Kalau kamu ngomong, saya tadi saya dengerin, saya diam tadi satu menit Selesai satu menit, giliran saya ngomong Ya Dan saya paling marah kalau orang buat janji Terus dia gak bilang apa, gak ada kabar apa-apa Ya, saya gak suka Di sini waktu itu sangat mahal sekali Hidup saya semuanya sudah saya abur Ya, saya tinggal di Eropa Gak bisa kamu hal ini bilang janji itu sudah datang Ya Jadi kalau saya sudah jalan, sudah masuk Ya Oh dikit, iya karena kamu gak mau dengerin Ya, si Nanda, tadi kamu masuk lagi Setelah saya ngomong Ikutin aturan sini, ikutin aturan sini Di sini bukan kayak aljananya orang Islam Lontek kali jodoh Semua ngomong bisa berdebut ngomong kayak Lontek, Nandar ya Di sini ngomong kaki aturan Satu menit, satu menit, sudah saya kasih waktu Saya tunggu kamu Seribu lima ratus orang nunggu, kita nunggu kamu satu jam Saya hold semua tema Saya hold semua Begitu satu jam kamu gak datang Kita langsung ganti tema Ya Karena apa? Karena kamu dasarnya lontek kali jodoh Waktu saja kamu gak tepat Janji saja kamu ingkari Kamu sendiri yang bilang mau masuk ke suam saya Saya bilang saya gak punya waktu Masuk ke tempat-tempat orang lain Kenapa saya masuk ke tempat orang lain Kenapa saya masuk ke tempat daya dan cemumek Karena saya lagi nginjilin dia Dia sedang tersesat Kalau kamu orang bebal, Nandar Ya Saya gak paham, kalau kamu berani Kamu masuk ke suam saya Baga pake aturan siapa bilang Suam saya sangat tertatur Lihat di suam saya Gak ada orang berebut ngomong Di sini tadi kamu baru ngomong Orang ngomong aja kamu gak mau denger Ya Saya tungguin kamu kemana Seribu lima ratus orang nungguin kamu, Nandar Ya Seribu lima ratus orang nungguin kamu Ya Dasar lontek kamu Ya Lontek kali jodoh kamu Kamu kan maunya kan berebut ngomong kan Iya kan Kalau sudah kalah ngomong Lihat kamu tempat-tempat lain Semua berebut ngomong kamu Selalu berebut ngomong Silahkan, Nandar masuk Bicara Oke, Nandar Saya naikin lagi Tapi ngomongnya itu Jangan dipotong-potong Di saat Nabi 26 bicara Iya kan Biar teratur diskusinya Gak ribut Silahkan kiri permintaan, Nandar Naik lagi Oh ya bahasa kasih Saya bilang lontek Yesus bilang ya Lontek-lontek masuk kerajaan surga Kalau Nandar masuk neraka Oh Yesus udah bilang ya Lontek masuk kerajaan surga Ya Nandar masuk neraka Mana Nandar? Nandar silahkan masuk neraka Nandar naik lagi Mana Naik lagi Nandar Satu-satu ya Pak Paul Pak Paul Mereka ini lucu sekali ya Mereka tuh belajar bahasa Ibradi Kemudian Mungkin dia ngapal Beberapa kosa kata Iya Saya pengguna saya gak mau jawab tadi Dia sudah bilang Ya Vata Kalau dia udah menang Vata Saya jawab Selanjutnya gak mau lagi Selanjutnya gak mau lagi Saya gak mau dites Ya dia di Selalu begitu tuh Seolah-olah dia tuh pinter bahasa Ibradi Iya Kita orang kerjaan Kerjemahannya udah komplit Semuanya udah ada semua Nandar Nandar disuruh naik lagi teman-teman Kalau saya ngomong Gak boleh dipotong Ya aturan disini Dan saya sangat marah sekali Kalau saya lagi ngomong Kamu potong ya Dan sama Kalau kamu ngomong pun Saya gak akan potong Ya Itu namanya Beretika Beretika ya Kamu ngomong saya gak potong Ya Tapi kalau kamu sudah saya ngomong Saya lagi ngomong Jangan pernah sekali-kali potong Kamu angin lontek Kamu langsung Ya Mana Nandar ini Gak berani masuk kan Dia memang maunya begitu Dia maunya tuh berikut ngomong Ya kan Dan saya gak punya waktu Berikut ngomong Ya Kalau kamu berikut ngomong Langsung tak panggil lontek Tak panggil titik Kamu Ya Ngomongnya jorok Enggak jorok Saya nabi kok Saya punya hak ya Nabi ke-26 Muhammad ke-25 Saya nabi ke-26 Ya Mana nih Di bawah ini ada pendeta App dari US Bowling Ya Setiap malam kita diskusi Tantun Dan disitu Kalau diskusi PK Ada timernya Dengan segala format Saya mengajak Bapak Paul Jang Untuk berdiskusi Satu jam saja Kalau memang Pak Paul Jang Kemudian berani ya Menghadapi saya Karena tidak ada Satu pendeta pun Di muka bumi Yang sanggup mengalahkan saya Ya Pak Pendeta Paul Jang Anda tadi saya tanya Yesli Sela Aifu Atta Ahsyab Pak Paul Jang Gak bisa jawab Kenapa saya bertanya demikian Karena Bapak Paul Jang Tadi berstatemen Bahwa Bapak Paul Jang Ini menguasai tujuh bahasa Bahkan lulusan Haipa Israel Kalau Bapak Paul Jang Lulusan Haipa Israel Tentu sehari-hari Bapak Paul Jang Berbicara dalam bahasa Ibrani Tapi saya tanya Hal yang sepeles saja Bapak Paul Jang Tidak bisa jawab Kok bisa Pak Paul Jang berdusta Oke Saya tunggu nanti malam Pak Paul Jang Jangan kabur ya Ini untuk menguji Kredit Oke Ya Saya tidak suka Dites Ya Saya jelas Pendidikan saya Lebih jelas dari kamu Ya Kamu ngetes saya Ya Saya untungnya apa Dites sama kamu Ya Kalau kamu Memang punya nyali Kemarin sudah saya tunggu kamu 1500 orang Nungguin kamu Dan kamu sudah sepakat Iya disum Ya Kalau kamu ikut aturan Ya Kita semua lancar Kalau kamu tidak ikut aturan Tidak ada yang lancar Ya Dan saya tidak suka Berdebut bicara Seperti Lontek kali jodoh Dan kamu saya panggil Lontek kali jodoh Satu Ya Lontek itu Kalau janji Tidak pernah ditepatin Ya Dua Lontek itu Suka berdebut ngomong Gaya ngamung Lontek itu yang ketiga Suka mengklaim Ya Ada pendeta mana Yang sudah kamu Yang sudah kamu islamkan Pendeta siapa Nandar Kalau saya Ustaz-ustaz kamu Yudi Mulyana Alimakrus Agustan Sudah saya kristengkan kembali Nandar Ya Ustaz mana yang berani Debat sama saya Kalau kamu cuma kerojong Cuma orang goblok Cuma orang goblok Cuma orang yang Yang merasa diniap Pinter Ya Ustaz Mas Ihud saja Takluk sama saya Nandar Ustaz Mas Ihud Mana Menahem Ali Saya samperin rumahnya Dua kali Mana berani Dia Menahem Ali Saya samperin rumahnya Dua kali Ya Si AWM Yang tahu Si Edi Prayukno Jadwal dua kali Gagal semua Nandar Jadi saya temukan kamu Nanti malam di SOM Kalau kamu punya nyali Masuklah ke SOM saya Saya tiap malam Ngesom Saya punya jadwal sendiri Umat saya banyak Nandar Saya kumpulkan Dua puluh miliar Saya tiap malam Punya tanggung jawab Dengan umat saya Dua puluh miliar Rupiah saya kumpulkan Buat kasih makan Semua teman-teman kamu Saudara sebuahmu Yang beragama Islam Itu Nandar Jadi saya punya tanggung jawab Kamu kalau berani Silahkan masuk Kamu kan jadi terkenal Katanya kamu mau nginjili Pendeta kaya saya Masuk ke SOM saya Itu umat saya Banyak semua disitu semua Ya Itu kalau kamu punya nyali Silahkan Satu menit Ya Pak Paul Jang Anda sekarang main tiktok Bukan main zoom Sekarang udah gak zaman lagi zoom Kalau memang Bapak Paul Jang berani Saya pilih Bapak Paul Jang Ya Bapak Paul Jang mau bahas apa Salah satu tema Yang tidak pernah terkalahkan Adalah tema Yesus menikah Saya bisa membuktikan Kalau Yesus menikah Punya anak tiga Nah Bapak Paul Jang Sudah gak musim lagi zoom Kalau Bapak Paul Jang Memang berani Nanti malam live host Live host itu adalah Saya live Bapak live Bapak tidak bisa mengkik saya Saya tidak bisa mengkik Bapak Paul Jang Kecuali Bapak Paul Jang Memutuskan dari live tersebut Banyak percontohannya Kalau Bapak perlu tanya Ini saksi matanya Evangelist Darius Bowling Sudah berapa kali diskusi dengan saya Bahkan kita berteman Tidak ada kata cacimaki Tidak ada kemudian Meledek Menghina Satu sama lain Silahkan Bapak Paul Jang Apakah bisa Dan bahkan Ya Setiap live zoom saya Setiap pagi kamu lihat 2 pagi Ada 110 orang 120 orang di zoom saya Kamu mungkin sudah gak laku di youtube Di zoom Kalau saya di youtube di zoom Live viewer selalu paling banyak Saya dari semua youtuber Kristen Dan kita kumpulin Setiap bulan 500 juta rupiah Dan saya harus bertanggung jawab Jadi saya tiap malam di zoom Semen sampai jumat Sabtu saya libur Dari minggu saya ada ke Indonesia Kalau kamu tadi Ngomong Katanya gak ada yang berani sama kamu Kamu ngaca dulu Kalian saja Kalau saya masuk ke zoomnya kalian Dulu selalu di mute kan Setiap kali saya ngomong Dimana saya memaki kamu Karena kamu kurang ajar Saya lagi ngomong Kamu dipotong saya Makanya saya memaki kamu Karena kamu saya lagi ngomong dipotong Saya paling tidak suka Kalau lagi ngomong dipotong Jangankan sama kamu Siapapun gak ada yang berani Yang memotong saya ngomong Saya kalau kamu lagi ngomong pun Gak pernah potong orang yang lagi bicara Saya kasih kesempatan Karena saya mau tahu Ide nya kamu apa Simple sekali Tiap malam saya nge zoom Tiap pagi saya tiktok Saya punya tanggung jawab disini Tiap malam saya punya tanggung jawab Kamu bukan salah satu tanggung jawab saya Kamu nantang saya Kamu yang datang sini Nandar Kalau kamu punya nyali Masuk ke zoom saya Kalau malam Yang nonton banyak Nandar Dan saya semua punya aturan disini Semua seksinya disini Kita punya aturan Kalau kamu tanya Yesus menikah Itu Yesus yang mana Yang menikah Nandar Yesus Broto Yesus Ujarwo Yesus Siapa Yesus Romeo Atau Yesus siapa Yesus yang di Al-Quran Atau Yesus di Alkitab Yang menikah Nandar Katanya kamu Yesus sama Isa sama Kalau Yesus menikah Berarti Al-Quranmu salah dong Nah Aduh Nandar Langsung knock out kamu Kalau Yesus sama Isa itu sama Maka Al-Quranmu salah Nandar Karena di dalam Al-Quran Isa itu gak menikah Nah Isa sama Yesus sama gak Nandar Makanya saya tanya Yesus yang mana yang menikah K.O kamu udah langsung Nandar Finish sudah 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 silapin Ya Pak Paul Jang Sekali lagi disaksikan oleh 1200 mata memandang Saya dengan segala hormat nih Buat Bapak Paul Jang Oleh kiranya Bapak Paul Jang Suat-sat Dijamah Tuhan Ditangkap Dipilih Dipilih Dan dipulihkan menjadi pribadi yang terakhir baru Manusia baru Dalam kebenaran iman dan Islam Saya gak mau banyak cakap Percuma Kalau Bapak Paul Jang Tidak berani berdiskusi dengan saya Saya tunggu Bapak Paul Jang Sudah saya follow Nanti Kalau Bapak Paul Jang live Nanti saya ajak live host Kita buktikan Saya pun kalau diskusi Jujur, adil, kredibel Saksi matanya F. Darius Poli Ini orang Kristen juga Sebenarnya Saya lagi ngomong Yang ditanyain Itu kamu jawab dulu Aku lagi ngomong Nanti saya tunggu Jangan banyak ngomong Saya tunggu nanti malam Kalau Anda tidak berani Berarti Anda TKO Kamu sudah TKO dari kemarin Anda 1.500 orang saksinya nungguin kamu Bahkan sekarang sudah 11.000 Yang nonton tuh Videonya tuh 11.000 orang Nungguin kamu tuh Sudah tahu Kamu tuh gak punya nyali Gak punya titik Kita tungguin 1 jam kamu disitu Ya Dua Kamu sudah TKO barusan Kamu nantang Yesus menikah Yesus yang mana yang menikah Nandar Kalau Yesus beroto mungkin Kalau Yesus Romero mungkin menikah Kamu tanya Yesus yang mana yang menikah Ya kamu sudah TKO Sekarang saja ini kamu sudah TKO Ya Kalian orang Islam bilang Yesus adalah Isa Sekarang kamu bilang Yesusnya menikah Sedangkan di dalam Alkuran kamu Yesusnya gak menikah Nah punya anak tiga pula Nah saya tambah bingung lagi Ya Artinya kamu sekarang Saya sudah TKO Gak usah debat Kamu gak usah kemana-mana Kamu sekarang sudah TKO Nandar Ya kamu mau ngomong Saya kamu gak punya nyali Kita sudah tinguh Saya sudah bilang Saya punya tanggung jawab Saya kembali 500 juta Setiap alam Saya punya kewajiban Ya Pertanggung jawab kepada masyarakat Kalau saya cuma ngurusin Cuma kamu satu Buat apa Kamu orang bebal Ya Baik dia aja Kalau Bapak Gini aja Pak Paul Jang Satu menit lagi deh Sebenar lagi saya maghrib disini Pak Paul Jang Nanti malam live host Kalau Bapak Paul Jang Memang tidak berani live host Saya mengalah Saya mengalah Masuk ke rumah ini Satu syaratnya Nanti malam saya Sudah 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 ngawur Sudah bolak-balik Saya tidak mau Ngomong berulang-ulang Ini namanya Lontek kali jodoh Ngomong berulang-ulang Ini dasar Enggak ada urusan waktu Kamu sudah selesai Saya sudah jawab Tiga kali Eh Lontek Saya sudah jawab Tiga kali Saya kalau malam Ngezoom Eh Lontek 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 Aduh Ya Aduh Ini dasar Lontek Saya sudah Kamu jawab Saya sudah jawab Kamu tiga kali Saya tiap malam Harus ngezoom Ya Dasar Lontek Kamu Tiap malam Saya ngezoom Kalau kamu berani Kamu ngezoom Kalau pagi Kalau saya lagi Nggak ada kuliah Saya pagi Di sini nge-tik-pop Ya Jadi kamu jawab Saja Kamu tinggal masuk Saja Yesusmu itu Yesus yang kamu kawin Itu Jangan-jangan Yesus yang di dalam Islam itu Ya sudah Kamu sudah K.O Nandar Kamu kamu Kasih tema Nantang saya Kamu sudah K.O Yesus menikah Gundulmu Peang Yesusmu sudah K.O Yesus yang menikah Itu tadi Kalau gitu Al-Quranmu salah Kamu masih Jadi Islam Ya Nandar ya Aduh Kalau orang Ngomong sama Begitu Kamu Nggak usah Sopan-sopan Kamu Lihat ya Jawablah Orang Bebal Menurut Kebebalannya Supaya Jangan Merasa Dirinya Pandai Kalau Orang Tanya Baik Kita Jawab Baik Kalau Dia Sudah Mulai Kalau Itu Dijawab Tiga Kali Saya Kumpul 20 Milyar Rupiah Kalau Saya Tinggal Kecewa Nggak Orang Itu Sama Saya Kamu Datuk Disaksikan Saksinya Kalau Saya Curang Saksinya Kalau Kamu Takut Berarti Memang Kamu Nggak Punya Nyali Kamu Kan Beran Jepuan Kandang Siapa Bilang Kamu Sering Kabur Saya Lihat Kamu Sama Mikan Kabur Kamu Sama Sama Elia Miron Kamu Kabur Kamu Kabur Kamu Tiba Ngilang Aduh Aduh Semuanya Kamu Berani Masuk Saya Ada Saksinya Direkam Semuanya Takut Apanya Saya Tidak Takut Sama Siapapun Saya Tidak Takut Sama Siapapun Selalu Tampak Muka Saya Joseph Paul Nabi 26 Doktor Joseph Paul Dia Berani Nantangnya Gini Pak Paul Nantang Di Waktu Yang Pak Paul Nggak Ada Sama Seperti Menahim Ali Saya Ingat Bulan Agustus Bulan September Diundur Ke Bulan November Oke Deal November Dia Bilang Desember Saya Bilang Desember Saya Kotbah Sinode Tanggal 25 Kan Kucuk Nantang Saya Debat Tanggal 25 Desember Menahim Ali Kan Ini Goblok Ini Orang 25 Desember Saya Memang Tidak Natalan Tagan Tetapi Sinode Saya Masih Natalan Dan Saya 25 Desember Kasih Kotbah Di Gereja Di Sinode Saya Sudah Januari Januari Saya Sudah Keropah Saya Bila Intinya Tidak Bani Nantang Cari Waktu Saya Saya Anda Tidak Tidak Menendang плохо Januari Namanya Riva Riva hea Tanr streaming Ya Ya Kamu Masuk Rumah Saya Sang Yang Kalau Saya Sebelah Kamu Kepalamu 乾 Kepalamu kamu itu kasih ya kan saya harus menghormati keluarga saya bukan sayangnya keluarga saya kamu masuk rumah saya kamu janjong 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 tak sambil alamu saudara dia mau naik laki kopal dia mau naik laki senandarnya naik lagi tapi gitu ya 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 terus di atas yang lain tolong di muti ya biar kak ribut Nandar kalau di saat nabi doa bicara udah tidak jangan diulang terus sampai tiga kali gitu Oke aku ngomong ya boleh pertanyaan saya kenapa saya dikit padahal saya belum selesai berbicara itu satu ya Kenapa saya dikit sementara saya belum selesai berbicara kedua kenapa yang lain ikut berbicara ketika saya berbicara ini ada waktu satu menit yang saya hormati ya mudah-mudahan saudara di jamaah Tuhan ditangkap dipilih kita dipilih dan pulihkan menjadi pribadi yang pelahir baru manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam Pak Paul Jang Anda kain main tiktok penantangnya di Jum kalau anda main Jum ya kalau anda dulu Jum kita di Jum sekarang sudah di tiktok kenapa lari ke Jum yang enggak ada peminatnya kalau memang anda berani kapan anda siap saya siap berdiskusi dengan anda tapi one by one ya Anda live saya live Anda sudah saya follow nanti ketika anda live bisa saya langsung jambak saya tidak kerum Anda Anda tidak kerum saya ya tetapi kita sama-sama di room namanya live host saya tunggu kapan anda bisa sudah saya follow anda nanti saya kabari nanti saya kabari atau anda mengambil saya ya kapan anda bisa ya Pak Darius Boling saksinya kalau saya sering berdiskusi orang begini kudu ditampar nih apa lagi sekali lagi tampak lagi sekali lagi tapi tapi sekali lagi ya apa bisanya jangan tahu jangan takut kamu enggak laku di som sama di YouTube saya laku anda saya juga laku Pak Paul Jang saya juga banyak yang nonton sekarang kalau bisa diam nggak lontek Oh bilang aja kalau takut aku dari tanggung Nandar diam dulu Nandar yang pun diam dulu bilang aja banyak alasan nggak tak nggak malu sama penontonmu kalau alasannya YouTube bisa dilepaskan di YouTube ini saja Anda lain-lain kurang ajar kurang ajar Nandar itu manusia taknya darah musik-musik dah diam dulu dulu setiap dulu kalau saya lagi ngomong nggak boleh dipotong kalau kamu potong saya sampai kamu lontek ya jadi Nandar saya sudah tiga kali bilang di som saya laku ya yang masuk di Indonesia itu ya 40-110 orang ya mereka semua menunggu pengajaran saya live YouTube saya paling tinggi Nandar saya sudah tiga kali empat kali ini yang keempat kali saya ngomong dasar congek ini orang Islamnya budek ya karena di tiap tadi ditawain kupingnya ya ini ada yang pakai nama ini nggak berusaha di mau baca di blokir aja nih bisa baca ngeblokir gimana Noni ini ada Paul ZHO di blokir aja di blokir aja supaya nggak bisa masukkan selama-lamanya ya jangan sebut namanya sembarangan itu nama keluarga saya saudara ya sakral ya kalau saya sebelah kamu bisa tak sambit kepalamu itu ya krius ya saudara ya jangan sebut nama saya sembarangan ya nama saya lebih kurus daripada Allah SWT nya kamu yang sudah saya taruh di jamban yang lain turun dulu ya Mandar-Nandar diingatilah yang omongnya satu-satunya aku sebelumnya yang lain yang lain turun saya baru selesai ngomong Jonathan Nandar eh lontek kamu lontek satu ini benci turunin dulu saya lagi ngomong ya saya live saya banyak dan saya bertanggung jawab ya kepada peserta disum kepada penatua kepada jemaat yang disum dan di YouTube saya kalau kamu berani kesana kamu nggak laku Nandar di YouTube Anda saya tahu kamu sudah lama laku ditinggal di YouTube ya kamu nggak laku ya live viewers saya paling banyak Anda ya bahkan orang Islam saja tidak sebanyak saya live viewernya kadang-kadang saya bisa 8000 live viewers saya di YouTube ya kalau kamu berani masuk karena pakai Zoom kalau pakai TikTok kalau sore saya bilang kalau saya nge-zoom ya saya bayar cukup mahal buat Zoom saya total saya bayar semua sekitar sama seri miat 120 euro ya karena sum saya bisa untuk 500 orang ya kita full dari pagi sampai malam untuk Zoom ya dan itu adalah kegiatan kita kalau kamu berani silahkan masuk kalau kamu enggak punya nyali enggak usah enggak usah banyak mulut sama saya ya saya orang sibuk saya dokter teologi ya waktu saya sangat sibuk sangat berharga kamu sudah kasih saya kesempatan kasih ruangan Riva juga sama kadang-kadang enggak ada nyalinya kalian semua orang Islam Muhammad pun bagi dari kubur ketemu saya debat minta mati lagi ya saya cepat pertanyaan saya cuman simpel sama si Muhammad mat mat kamu sunat apa enggak mat ya kedua mat mat kamu punya titik atau enggak mat kalau ada orang Islam bisa membuktikan Muhammad punya titik saya kasih 100 juta rupiah saudara biar masuk akal tadinya seks 1 miliar karena orang bilang nggak percaya kalau ada orang Islam bisa membuktikan Muhammad punya titik saya kasih 100 juta rupiah saudara ya 100 juta rupiah kalau ada orang Islam bisa bisa membuktikan Muhammad SAW yang dari Mekah anaknya si aku itu ya punya titik ya Nabi Islam itu saya kasih 100 juta rupiah kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan Muhammad punya titik saudara makanya enggak pernah disunat anaknya punya titik ya kayak si nandar itu nggak punya titik makanya enggak pernah disunat si nandar itu ya itu ya mana ada sih orang-orang sendiri ngomong kayak saya dengan muka terbuka begini enggak adalah ketakut gimana silahkan Anda masuk naik lagi nandar karena lagi permintaan ini udah semua udah turun nandar naik tapi tolong bicara itu jangan dipotong ya tak hibur nandar mana kirim permintaan itu ya kalau nandar kenapa dia maunya di tiktok ya supaya dia bisa begitu tuh orang omong dipotong orang omong dipotong ini akan marai emosi kan Anda memang maunya begitu tujuannya saya nggak mau lagian kalau di tiktok saya kasih bukti-bukti ini loh tulisannya ini loh semuanya kelihatan nandar mau tipu-tipu saudara begitu sudah masuk YouTube mana presentasi mau tunjukkan di sini buka nggak berani dia ya kan karena hapalan dia cuman cuman ngapalin doang ya kan nggak ada pengertiannya anak saudara ya nggak berani nandar kalau saya jelas yang saya ngomong tak buktikan semuanya ya nandar itu berusaha memframing Yesus itu kayak ya Muhammad yang tukang awin saudara ya makanya dia bingung sekarang Oh ya tapi saya jawab ya katanya Ustadz kamu tiga sudah saya krisenkan kembali nandar ya pendeta yang jadi Ustadz ya Ustadznya itu sudah saya krisenkan kembali Ali Makrus Yudi Mulyana Agustan sudah saya krisenkan kembali nandar saya yang melakukannya nandar ya saya mereka nelpon saya nandar ya Ali Makrus Yudi Mulyana Mulyana Agustan nangis ngeru-ngeru mewek nandar lalu bagaimana saya mau suruh itu jadi Islam suruh jadi biadab jadi cabul sorry ye sorry ye nggak mau nandar Islam itu penuh dengan kecabulan dan kesesatan ngajari kere kamu jadi orang Islam ngajari-ngajari masuk neraka luah matahari sampai sekarang gak tahu jelas ada dimana nandar ya saya lagi ngomong nanti jangan dipotong ya jadi nandar ya saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri ya jadi mau apa kamu menyuruh saya ke Islam kamu kamu kasih saya seluruh dunia pun saya enggak mau nandar kamu ini siapa hidupku cuma dari tiktok saja itu pun monetasimu ya penghasilanmu dari media sosial nggak sebanyak saya nandar masih belum ada sepunya saya penghasilanmu dari tiktok ya belum ada penghasilan saya dari YouTube kamu lihat YouTube saya penghasilannya ya dari donasi saja kita bisa ngasih 500 juta sebulan monetasi YouTube-nya saja saya bisa menghasilkan 1200 juta sebulan 20 juta sebulan ya saya mesti tinggalin YouTube demi kamu nandar kamu ini siapa nandar kamu itu cuman taik dalam jambannya saya nandar silahkan Alankon Alankon silahkan pertanyaan apa kalau lagi ngomong jangan dipotong ya iya nandar kalau mau naik lagi silahkan Nandar kiri permintaan ya nandar ya naik lagi kalau mau nanya nih aku mau nanya kok Bang kau tuh taunya Muhammad itu tuh nggak punya titik memang kan nggak ditulis dalam kalau punya titik benar nggak bang kau itu nggak titik saya taruhan satu milah pun berani taruhan kepala saya saya berani Muhammad nggak punya titik justru pertanyaannya ayatnya dimana Muhammad bilang punya titik lalu Abang Paul kok bisa tahu Muhammad nggak punya titik karena bahkan istrinya bilang saya nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad isinya aja bilang si Aisyah saya nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad si Aisyah memang memang Aisyah ada ngomong di mana Bang Paul di hati ada di mana di hati saya bilang ya pokoknya cari aja nanti kamu saya malas ya karena gimana carinya Aisyah bilang saya nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad bahkan enang susunya Muhammad bilang nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad lalu nyunatnya gimana coba makanya sudah bilang di surat sama Jibril ya kan jadi saya mau nanya lagi Bang Paul maaf kalau misalnya itu Bunda Maria tuh kalau melahirkan Yesus itu benar nggak bang Paul ya itu disebutkan Bunda Maria yang melahirkan Yesus itu lewat gimana ya Bang Paul apanya enggak kalau maksudnya tuh Yesus itu maksudnya bisa jadi Tuhan itu maksudnya gimana ya kok bisa jadi Tuhan itu Tuhan atau Tuhan Yesus Tuhan lalu kenapa bisa jadi Tuhan maaf ya agak-agak saya bukan ngasih kamu yang terus terang aja saya muter-muter ngomong sama saya saya nggak tahu kamu mau ngomong kemana enggak kamu kemana enggak gini tapi saya kan gini soalnya Bang Paul kan bilang Muhammad itu nggak punya titik lalu saya balik balik nanya juga soalnya di kan sering mereka serang Tuhan ini kan Bang Paul kan bilang Aisyah yang ngomong tapi yang mereka serang ini kan ada juga dia bilang tuh Tuhan Yesus itu nggak punya nih kok Bunda Maria itu bisa melahirkan gitu Bang Paul ya Bunda Maria bisa melahirkan disebutkan ada tulisannya banyak Muhammad ya Bunda Maria melahirkan saya nggak ngerti kamu langsung ke poin yang panjang ngomong-ngomong cuma satu menit saya jelaskan kalau kamu jelasin kalau kamu nanya begitu saya nggak ngerti kamu muter-muter sampai nanti tahun depan nggak kelar-kelar enggak aku gini aku maksudnya kan saya kan udah tuduhan udah ngerti nih yang soal itu Muhammad ikan katanya disesai itu Aisyah kan ada ngomongan nah itu apa tuh yang Bang Paul bilang tuh kan udah sekarang saya nanya lagi bener nggak kalau Bunda Maria itu kok bisa punya anak itu Bang Paul cuma itu aja udah ya benda-benda karena roh kudus punya anak kan jadi itu karena kudus ya kan jadi Bunda Maria Bunda Maria itu nikah nggak Bang Paul menikah dengan Yusuf berarti Yusuf itu manusia apa Tuhan Bang Yusuf manusia oh yaudahlah berarti udah berarti saya udah tahu Bang udah paham berarti kan selama ini saya tahunya kan apa yang yang selama ini kan saya tahu orang-orang kan ngomong gini kan gini 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 ternyata Bang Yusuf udah menyampaikan berarti Yusuf itu manusia lalu berarti suaminya Maria kan Bunda Maria kan Oh ya udah udah paham Bang Yusuf berarti saya udah kamu belum paham saya tahu kamu belum paham kamu sudah memahami saya udah paham disini udah lalu Yesus anaknya siapa udah paham loh kok paham gimana nah ini tadi Yesus anaknya siapa kamu katanya paham Yesus anaknya siapa katanya Yesus kan anaknya Yunus ya berarti kan Bunda Maria kan ibunya Yesus kan oh Yesus anak Yunus gimana sih jauh sekali Yunus Yunus kan 800 tahun sebelum Yesus lalu gimana ya aku bingung juga berarti kan kamu belum paham karena kamu belum pinter tadi kamu keminter karena kamu pertanyaanmu itu karena pertanyaan kamu itu penuh dengan tipumu selihat makanya kamu nggak paham bukan saya bukan saya tahu sih hatimu hatimu jahat soalnya enggak bukan Bang Paul enggak Bang Paul saya bilang saya kan selama ini kan saya dengar bosip-bosip kan bukan apa-apa saya kan ada dengar dia bilang eh Tuhan itu Tuhan Yesus itu kan dilahirkan sama Mariam lalu saya nanyakan sama Paul benarkah kan Yunus itu kan suaminya Mariam kan selahirkan sih saya nggak pernah bilang Yunus suaminya Mariam kamu enggak dengar ya lalu iya karena kamu enggak dengerin saya nggak pernah bilang Yunus suami Mariam itu kamu soalnya pikiranmu jahat pikiranmu bukan tadi saya tanya Bunda Mariam tuh nikah nggak kan gitu menikah Maria menikah aku nanya Bunda Mariam tuh nikah nggak Bang Yunus Bang Paul ya jadi makanya belajar dengar yang orang ngomong bukan kamu udah kamu nanya tapi hati kamu udah punya jawaban aku cuman nanya aku enggak ada masuk jahat apa-apa cuman aku nanya tahu bang Paulnya saya tetapkan kepala saya kamu tuh niatmu udah enggak bener yang mungkak kamu bisa berarti kamu hatimu busuk tajami kamu masuk neraka kamu nggak lama lagi kamu mati masuk neraka itu lah makanya jangan salamnya lama lagi kamu masuk neraka nanti kamu nggak lama lagi kamu mati masuk neraka kalau kamu nggak bertobat percaya saya karena kamu kamu niatmu udah busuk izin ya nanti nanti sanggap nanti sanggap nanti sanggap nanti sanggap saya mau bicara dulu jalan dipotong kamu ya si tadi si namanya alam tadi dari awalnya kamu sudah busuk saya tahu kamu nanya apa sehingga kamu tidak denger yang saya ngomong bahwa Maria menikah dengan Yusuf kamu tadi mau jebak saya bahwa Yesus itu spermanya dari Yusuf saya sudah tahu ya bukan Yesus bukan karena sperma Maria lahir karena dari roh kudus ya saya tahu kamu mau nanya Maria tuh punya vagina apa enggak ya kan saya nggak mempersoalkan punya vagina apa enggak tapi nanti kamu nanya mengapa Tuhan lahir dari vagina ya kan kamu nanya saya pertanyaan saya memang apa salahnya dengan vagina banyak orang Islam terus kemudian kejar lagi kok Tuhan lahir dari vagina ya kok jijik itu vagina ibumu yang jorok itu ditusuk sama ketir pulak-balik itu boleh poligami kan kalau vagina Maria bersih suci perawan Maria ya itu jawabannya ya saya bilang kamu nggak lama lagi mati masuk neraka kamu halannya itu ya ayo silahkan kasih masuk semua yang lain oke buat Pak Nabi Oke boleh nggak saya sebentar Apologi izin sebentar Bo boleh boleh banyak komentar komentar yang tadi jadi pakai ini Pak saya lihat pertama dia pas naik udah kena mental duluan melihat konfrontasi Pak Paul dengan Nandar jadi ke kena mental itu dia akhirnya salah-salah ngucap Yesus jadi Yusuf jadi Yunus baru kedua sebenarnya mau ditanya kok Tuhan dilahirkan gitu baru ketiga benar kalau kata Pak Paul kok dari sperma kok Tuhan dari Sperma kok Tuhan dari mana keluarnya dari lombang beti najis nah sepenuhnya seperti yang menjelaskan Pak Paul tapi dia salah-salah karena sudah karena mental karena aturan disini begitu rapi begitu beradab dan meresokan oke silahkan yang lain itu aja sih Pak jangan bicara kalau belum bicara ya kalau naik itu langsung kalau di miu jangan berisik polo Oke lanjut apa tadi Apologi tadi silakan Halo Papa Apologi muda suaranya hilang Apologi muda saya pasang sungar dulu bentar nggak usah udah jelas begini jangan diapain nanti malah tanda gak jelas backcheck ini udah jelas belum sudah sudah jelas sudah jangan dirubah-rubah Oke bentar tadi Pak Nabi 26 ini mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak akan diberisikan kamu nih risik suaranya kabelnya itu itu dicabut aja dicabut aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke saya setuju kita sepakat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad dijelaskan punya titik sekarang saya tanya Yesus punya titik nggak Pak Nabi 26 ini kan di dalam jelas di dalam Matius dituliskan Yesus disunat pada hari ke-8 yang disunat apa hanya jarinya ketika di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki anak dari Hasan Hussein itu dari mana dari sahabat-sahabatnya lah hidupin istrinya dari mana? loh jangan tanya dari mana istrinya aja nggak pernah lihat titiknya Muhammad akhirnya saya bilang kan aku tidak pernah melihat titik dari Baginda lah oke baik saya uji akalnya ya baik saya tanya ke Pak Nabi 26 yang cerdas ini saya tanya dengan simpel menurut Pak Nabi 26 ini masih meyakini bahwa Yesus ini sebagai Tuhan itu betul? saya percaya Yesus Tuhan dan Allah bukan cuma Tuhan dan Allah berarti dia adalah Tuhan dengan Allah itu sendiri betul? Tuhan dan Allah kamu jangan ngomong gitu saya nggak suka ya kamu nanya satu menit saya kasih kamu ngomong jangan ya nggak jangan di interview saya nggak suka diintrograsi ya saya nggak suka di tes silahkan satu menit oke padahal saya menguji loh katanya Pak Jaung ini kan orang-orang saya nggak suka di tes kamu itu siapa menguji saya orang-orang yang jelas kamu oke baik saya narasi buka kamera buka kamera kamu baik saya narasi ya satu menit ya baik Pak Jaung ini kan meyakini kamu panggil saya tadi namanya kamu sebut sama saya salah kamu tak panggil saya panggil 20 oke Nabi 26 aja gitu aja ya oke kamu jangan sebut nama saya dengan sembarangan kamu hati-hati kamu oh iya 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 oke kita ikutin nggak lah juga nih oke saya mau tanya baik saya mau tanya Pak Jaung tadi kan eh oke Pak Nabi 26 tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri ya kan saya ingin bertanya dengan simpel tolong jawab pertanyaan saya ketika Yesus berada dalam Rahim Bunda Maria apakah Allah juga berada dalam Rahim Bunda Maria silahkan oh iya dong kan cuma roh kudus ada di dalam Rahim Maria udah jelas nggak simpel sekali jawabannya roh kudus kan ada di dalam Rahim Maria udah jelas kan berarti ketika berarti ketika Allah berada dalam Rahim Bunda Maria ya berarti Maria mengandung Allah itu sendiri betul boleh dong kenapa salahnya dimana baik berarti ketika Yesus ini dilahirkan oleh Bunda Maria berarti Bunda Maria melahirkan Allah betul boleh kenapa salahnya dimana boleh lagi berarti ketika Bunda Maria sang ciptaan ini melahirkan yang menciptakan berarti ciptaan melahirkan yang menciptakan begitu salahnya dimana salahnya akalnya bengkok kenapa kamu baik baik kita uji lanjut nanti ke giliran saya ngomong ya jadi begini ya Allah itu maha besar dia ada dimana-mana pikiran kamu tadi tiga dimensi soalnya makanya kamu bengkok Hai Muhammad otaknya Maria dikandung ya Maria itu dikandung ya mengandung roh kudus ayatnya jelas ya Maria mengandung oleh roh kudus artinya dalam kandungnya roh kudus waktu dia lahir yang lahir adalah jasmaninya Yesus jasad Yesus yang manusia rohnya roh Allah sendiri semua manusia punya roh Allah Yaakub setuhnya 26 tubuh tanpa roh mati dan rohnya Yesus adalah roh Allah sendiri Yesus berkata Bapak di dalam aku ya jadi Yesus rohnya adalah Bapak sendiri ya dan itu sesuatu yang sangat wajar sekali saya pun ada roh di dalam saya kamu pun punya arwah di dalam kamu tubuh tanpa roh mati ayatnya jelas ya 26 arwahnya pergi Yesus berkata El El lama sabatani dia menyadakan arwahnya matilah Yesus ya nah Yesus yang 33 setengah tahun itu harus manusia biasa makanya dilahirkan Yesus yang 33 setengah tahun tetapi rohnya di dalam Yesus itulah Bapak sendiri Sang El sendiri ya jadi gak ada yang salah ya baik baik saya hargai berarti kesimpulan Bapak sendiri sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah ya kan dan Allah berada dalam Yesus dengan Bapak gunakan Yohanes 10 nomor 30 aku dan Bapak adalah satu tapi ini kontradiksi Yohanes dengan Yohanes saling gambar dalam Yohanes 5 nomor 26 Yesus berkata Bapak memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya Yesus memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya kitabmu berbahasa Indonesia terjemahan dari LAI maka merujuk dalam kamus KBBI dalam bahasa Indonesia di dalam kamus KBBI kata sendiri sendiri itu tidak bersatu dimana disitu dikatakan aku dan Bapak adalah satu dalam Yohanes 10 nomor 30 aku dan Bapak adalah satu itu satu pekerjaan mengajakan mengenalkan satu-satunya Allah yang benar dalam Yohanes 17 nomor 3 hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan maka terbantalah pernyataan dari orang Kristen meyakini bahwa aku dan Bapak adalah satu karena Yohanes sendiri sudah mengaku dalam Yohanes 5 nomor 26 Bapak memiliki kehidupan sendiri di dalam tubuhnya Yesus memiliki kehidupan sendiri dalam tubuhnya berpisah sendiri-sendiri ini hanyalah doktrin yang dianud oleh Nabi ke-26 yang rajin menghujud ya cukup ya jadi kamu ayatnya terjemahan dalam terjemahan aslinya Bapak memiliki hidup di dalamnya dan hidup itu diberikan kepada anaknya ya itu bahasa aslinya ya ini saya kasihi kamu ya internet Bible itu adalah yang paling mendekati kamu lihat ya makanya saya nggak suka ya pakai TikTok itu ya kalau mau pakai Zoom lebih gampang ya for just as father has liked in himself he has granted dia memberikan menganugerakan kepada anaknya untuk memiliki hidup dalam dirinya yaitu hidupnya Bapak di dalamnya ya jadi Yesus Yesus just money-nya Yesus saks-nya Yesus bisa hidup karena ada roh Bapak tadi ada kehidupan Bapak di dalam hidupnya dia jelas clear banget ya clear banget yang namanya Bapak di dalam aku itu jelas itu rohnya Bapak di dalam aku tubuh tanpa roh mati ayahnya juga jelas tubuh tanpa roh mati rohnya Yesus adalah Bapak sendiri Bapak itu maha besar ya ketika Bapak ada di dalam Yesus dia tetap ada di sorga kamu jangan berpikir tiga dimensi kayak Allahnya kamu tiga dimensi Allahnya kamu di aljana tapi nggak ada di Yerusalem sehingga nabinya kamu perlu ke aljana buat mengunjungi si Allah itu itu pun nggak ketemu ya oke satu menit terakhir silakan baik orang Tristan ini menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri karena merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1 sekarang kita uji Yohanes 1 ayat 1 kamu jangan lompat kodok stop 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 kamu harus fokus dulu tapi mengenai Maria mengandung roh kudus kita jangan lompat kodok ya saya nggak suka kita fokus dulu kamu sudah jelas Maria mengandung roh kudus kan tadi Pak Pak Nabi 26 mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu kenapa harus berlalu suaranya noise suaranya noise cuci coba diperbaiki dulu perbaiki dulu handsetnya utik sakit coba coba dicabut cabut jadi kamu tadi jangan nompat kodok stop ya stop stop nanti saya kasih waktu kamu satu menit lagi sebentar stop aturannya kalau kamu lagi diskusi sama saya ya kamu jangan nompat kodok selesaikan satu tema ya nanti 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 kamu dengar kamu dengar kasih tau aturannya satu menit terakhir kamu gunakan buat pertanyaan masalah roh kudus yang dikandung oleh Maria ya, dan tak akan pertanyaan ya, nanti kamu saya kasih satu menit kamu jangan potong-potong saya yang ngomong ya, ini saya kasih aturannya satu menit terakhir, kamu hanya boleh bertanya masalah Yesus yang dikandung Maria sama ayat yang Yohanes 5 ayat 26 tadi sudah saya jelaskan, bahwa rohnya Bapak sudah diberikan kepada Yesus supaya Yesus punya kehidupan, Bapak kamu hanya boleh bertanya sekitar itu silahkan, satu menit baik, soal Bapak dalam Yohanes 5 nomor 26 tadi dengan itu, Bapak masih mengatakan bahwa Yesus dengan Bapak adalah tetap satu baik, kita masih pada merujuk ke dalam pembahasan tentang Yesus dengan Bapak adalah satu atau tidak dalam Matkus 16 nomor 19 disitu diterangkan dengan jelas, ya kan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak secara logika, alarnak akal sehat manusia berpikir, kalau Yesus satu dengan Bapak ketika dia naik surga, kenapa dia duduk di sebelah kanan Bapak itu menunjukkan dua sosok pribadi menunjukkan dalam Lukas 2 nomor 22, Yesus diserahkan kepada Tuhan, kalau dia Tuhan itu dan Allah itu sendiri kemudian diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi Matius 27 nomor 46 Yesus berteriak memanggil Tuhan terdapat juga dalam Matius 15 nomor 34 dia berteriak memanggil Tuhannya bagaimana, kalau dia Tuhan itu harusnya dia tidak memanggil Tuhan yang lain harusnya dia memanggil dirinya sendiri harusnya berkata dalam teang salib diganti aku, aku, kenapa aku meninggalkan aku bukan Eli, Eli nama kesabatan ini menunjukkan dua sosok bahwa Yesus itu bertuhan selesai oke, saya jawab ya kamu tadi bilang saya sudah bilang, jangan keluar dari Yones 5 ya 26 kamu sekarang kan mau menggilingkan Yesus dan apalah harusnya dari awal kamu nanyanya itu kamu sudah saya kasih satu menit terakhir ya jadi, anak kamu nanya kebanyakan ya, saya mau bingung jawab yang mana nih jawab kamu itu panjang itu jawabannya kamu itu nanti saya jawabnya ya tapi, saya kasih tahu kamu ya ketika Yesus ya kamu bilang ya tadi kenapa di surga Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapak ya saya tak tunjukkan ke kamu nih ya otak kamu isinya tiga dimensi ya nih kamu tiga dimensinya kamu nih lihat nih kelihatan gak tuh ya tuh ya namanya tiga dimensi itu ya kamu berpikir ini ada satu ruangan yang besar disini ada tahtanya Bapak duduk lalu Yesus berdiri disini atau duduk di sebelah kanan ya berarti ini Allah ini Yesus kamu bilang kan atau ini Bapak ya ini Yesus lalu ada ruangan yang lebih besar kalau kamu otaknya seperti ini maka Bapak atau Allah itu tidak maha besar tapi ada ruangan yang lebih besar maka tidak maha besar ya artinya ayat tadi yang kamu sebutkan Yesus berdiri sebelah kanan atau duduk di sebelah kanan Allah Bapak itu adalah sebuah metafora ya di dalam Alkitab ya di dalam Alkitab itu ya ada hal yang namanya metafor ya misalnya kata utara aku hendak naik ke utara ya yang dimaksud apa utara ke surga ya kemana ke paradiso paradiso yang dimaksud utara aku hendak pergi apa namanya aku ke kanan ya tangan kanan atau sebelah kanan kata kanan ini adalah otoritas jadi ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan atau di sebelah kanan katanya Yesus mempunyai otoritas Bapak makanya mati 28 S19 kepadaku diberikan puasa otoritas di bumi dan di surga jadi itu maksudnya begitu ya metafora atau majas dalam bahasa kerennya itu ya itu ya dalam Islam tidak ada yang begitu makanya kamu tidak mengerti itu bahasa-bahasa begitu itu bahasa tinggi yang cuma ada di dalam di dalam karya sastra dengan peradaban tinggi kalau Islam itu karya sastra peradaban jahiliah terus kamu tadi bilang LL lama sabatani Yesus kenapa tidak bilang Elohim Elohim lama sabatani karena Elohim itu plural menunjuk pada dirinya sendiri yang adalah Elohim L adalah roh yang di dalamnya Yesus menurut orang Yahudi ada antropomorfis dari Yehova bentuk manusia dari Yehova pada mulanya pada mulanya Elohim yang plural menciptakan yang jasmani dan nyarwani langit adalah pataku langit adalah pataku bumi adalah tumpuan yang jasmani dan nyarwani ada L dan ada Yesus antropomorfis kejadian 18 Ramban Rabai Moses Benahmanides berkata bahwa antropomorfis atau bentuk manusia dari Yehova itu memang nyata ada jadi Yesus adalah bentuk jasmani dari Elohim nah waktu Yesus 33,5 tahun jadi manusia dia harus manusia biasa karena walaupun dia antropomorfis kalau dia tidak jadi manusia benar-benar manusia biasa gak bisa disalib dan Yesus datang untuk mati disalib ya untuk mati menjadi benegus bagi kami gitu ya makanya ketika Yesus mati disalib tubuh jasmaninya dia berkira L L lama sabatani L yang adalah ruah bukan Elohim tapi L L adalah ruah Theos yang singular adalah Pneuma ya Pneuma Otheos jelas sekali ya tadi kamu sudah satu menitnya sudah selesai lanjut silakan yang lain yang lain ya baik saya mau turun saya tutup close men saya mau turun saya pikir ada sudah tidak ada sudah tidak ada closing-closingan silakan turun kamu sudah satu menitmu sudah selesai oke silakan lanjut boleh bicara saya mau makan nasi saya mau makan nasi saya suka makan nasi kalau akal kan dikata akal akal itu makan makan jadi bahasa Ibrani Yesri tadi pertama pertanyaan pertama tadi itu salah dia mengucapkan yang kedua itu berbeda jadi salah jadi saya apa namanya saya perlisiasi Bapak Allah tidak menjauh karena kalau menjauh dia jadi bodoh kita 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 kebodohannya kebodohannya jadi sinander tadi itu dia mencoba dulu menggugle dia hafal bahasa Ibrani itu lalu kemudian dia ucakan nah sehingga dia lupa kedua ketika hafalan itu sudah lupa dia yang kedua jadi memang dia betul apa yang Pak Paul bilang tadi dia hanya mau mencoba mau nantangi dimana kita waktunya tidak ada jadi orang-orang seperti ini tidak perlu dirawak tidak ada gunanya demikian Pak Paul terima kasih Pak Paul makanya tadi pertama kan dia bilang sudah Mas Lomka ya kan tadi dia jawabnya bingung betul ya Ani Ani Bcder dari situ saya sudah tahu kita rekamannya lalu yang jawab Vata memang kalau orang harusnya dalam dialog yang benar ketika dia Mas Lomka kita jawabnya Mas Lomka lagi boleh Mas Lomka Mas Lomka masalah kita orang Indonesia kan apa kabar ya apa kabar tapi Mas Lomka kalau dalam bahasa formal jawabnya Ani Bcder atau Toph lalu dia bilang dia bingung akhirnya Ani Bcder nah dia jawab lagi memang jawabannya selalu apa Vata sudah selesai dia tidak boleh nanya lainnya kalau sudah bilang Mas Lomka Ani Bcder dia akan dia harus bilang Vata saya jawab lagi Toph Toph agar dia boleh ngomong lainnya itu yang benar dalam aturannya begitu tetapi dia mau ngomong masing yang lain saya bilang saya tidak mau yang sisanya saya tidak mau kamu tadi sudah Toph sudah saya jawab Toph terus dia mau nanya tidak mau sorry saya tidak mau saya tidak mau lanjutkan kamu sudah salah tadi di awal kamu sudah salah dan saya tidak perlu karena itu tidak bisa buat perdebatan kamu bisa bahasa Ibrani apa enggak itu ma jangankan saya kamu masuk ke bahasa Ibrani kamu dimana buku sebentar itu sudah pencerapan formal harusnya waktu saya bilang Toph dia harus bilang Beva Kasia juga dia harus bilang Beva Raja Toph dia harus jawab Beva Kasia tapi dia tidak jawab Beva Kasia disitu sudah salah dia mau jebak kata-kata yang lain saya tidak mau tidak mau ditest satu dia tidak ilmunya saya sangat tersinggung kalau ditest seperti itu saya sangat marah saya tidak suka jadi jangan saya tidak suka kecuali yang saya sama-sama kita orang Yahudi kamu sama-sama kita dokter ini ya kan dan ketesapun tidak cara begitu lagi tidak level banget cara begitu ya itu ya jadi itu tidak jaminan terima kasih orang-orang satu lagi siapa tadi satu-satu silakan 30 detik terakhir orang-orang satu menit lagi boleh satu menit satu menit ketika papal tadi Toph Toda artinya apa namanya baik terima kasih nah seharusnya dia membangun komunikasi ketika papal mengatakan Toph Toda terima kasih artinya papal sangat menghargai dia tetapi dia mau mencoba mempremie kata-kata papal Toph Toda beseder itu sudah bagus sekali jadi memang saya setuju dari tadi saya mengikuti kalau papal menjawab dia ini berarti dia mengikuti freminya sinandar tapi saya bersyukur puji Tuhan walaupun papal kata-katanya istri saya bilang begini waduh papal kelihatannya apa namanya kasar begitu tapi memang melawan orang seperti ini saya bilang sama ibu memang melawan seperti itu harus seperti itu karena orang orang seperti itu harus dinopor thank you itu udah rabat ya defakasnya jadi kalau ngomong sama orang seperti nandar kamu gak usah sungkan-sungkan ya saudara kamu diframing nanti sama dia dan itu memang tujuannya orang Islam karena kan kamu takut di Indonesia kalau ngusuh sama saya gak usah bahasa basi saya orang dari Indonesia pun waktu saya di Indonesia saya gak usah bahasa basi saudara ya iya gak gak ceder kamu gak suka kamu ngomong ini ini saya ngomong bangsat ya bangsat saya gak urusan kok orang ngomong gitu bukan masalah saya yang saya ngomong apa ya kepada siapa saya akan ngomong sama kalau saya ngomong sama setan kamu gak usah baik-baik ya bangsat setan minggir kamu kan begitu kan tapi kalau ngomong ngomong sama domba-domba yang hilang tersesat saya menempatkan diri saya hati-hati ya saya bisa sangat sabar sekali tapi saya bisa sangat keras seperti Yesus kepada orang-orang berdosa Yesus datang apa bahkan perempuan yang berzinah pun bisa diampuni dosanya tapi kepada orang parisi yang sok agamawi maki sama Yesus dengan luar biasa ya lihat Yesus pernah gak ngomong baik-baik sama orang parisi gak pernah laknat kamu langsung bilang begitu kan tetapi Yesus ngomong sama orang berdosa apa dosamu diampuni ya jadi kamu harus bedain ada orang agamawi kamu hartik saja saudara tapi ketika ngomong sama domba-domba terhilang yang seperti contoh dance mumet dia lagi bingung dulu Agustan saya hartik saudara ya dia mau nyembelai saya saya bilang saya ampuni kamu Agustan eh setahun kemudian mewek nelpon saya subuh-subuh yang tadi doain tanya anaknya untuk si Selda ya tapi usia saksinya banyak itu rekamannya saya punya juga Yudi Mulyana saya Injilia saudara ya dia maki-maki saya dipinggir jalan saya mau dilapurin polisi mau dibunuh segala macem eh nangis mewek nelpon saya Ali Makrus saya dateng ke sana kalau Ali Makrus enggak ya dia merepet-repet takut sama AWF Pak Paul boleh enggak aku pribadi ngomong tak samperin rumahnya samperin eh di baptis juga ya begitu ya kalau saya mantep saudara hati saya saya tahu kepada siapa saya yang ngomong kalau saya pergi kepada domba-domba yang terhilang sesat saya kan ngomong baik-baik kalau saya dateng sama orang-orang farisi Ali Taurat ya lah bisa tak keluarin semua seluruh kebunin isi kebun binatang dan seluruh aleman manusia bisa tak keluarin ya oke satu-satu satu menit silahkan luar biasa sudah sangat jelas detail lugas yang disampaikan oleh pendeta tersebut karena saking lugasnya tepat baik maka yang bisa dilakukan oleh Ustadz Zuma atau Ustadz ini adalah bahkan Ustadz-Ustadz yang lain hanya bisa menari di dalam kebodohannya dengan cara lompat sana lompat sini tafsir sana tafsir sini comot sana comot sini dia tidak ngerti apapun bahkan dia tidak mengerti konsep hermionetik yang digunakan untuk menafsirkan Alkitab dia juga tidak tahu latar belakang penulisannya ayatnya konteksnya dia juga tidak paham tentang kritik teks dan segala macam maka yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan keeksisannya adalah dengan comot-comot dan tafsir secara liar dan sembarangan benar atau tidak urusan belakang yang penting yang ditanya itu terdiam begitu nah bagaimana kalau ketemu dengan Kristen yang tidak baca Alkitab yang kegerejaannya Kristen nafas gitu kan Natal Pasca gitu kan maka mereka akan berkata oh benar nah kalau dia bertemu dengan orang yang belajar maka dia akan kelihatan bodohnya gitu ya kelihatan ketidaktahuannya bahkan langsung ketika dia comot ayat lalu tafsirkan lompat sana sini sudah tidak beres itu cara berpikirnya dia tidak dia tidak sedang belajar tapi dia sedang sedang mengumbar kebodohannya dia begitu cepat bicara tapi semua yang dibicarakan itu jauh dari kebenaran dia mau banta Yesus Tuhan tidak perlu kamu banta tak kamu akui pun Yesus tetap jadi Tuhan saya mau ngomong sama kamu kamu muslim kamu ustad dan kamu punya banyak penggemar oke anda semua tidak mengaku Yesus jadi Tuhan atau Yesus Tuhan tidak ada pengaruhnya sedikitpun jangankan anda saya atau orang Kristen berkata Yesus bukan Tuhan Yesus tidak menjadi turun dari rajatnya dia tetap Tuhan jangankan manusia malaikat saja sudah ngaku Yesus itu Tuhan dia yang pertama mengumandangkan kepada seluruh umat manusia dalam Lukas 2 ayat 11 bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud tentu kata Tuhan kurios bisa ditafsirkan diterjemahkan dalam arti Tuhan atau Tuhan maka untuk mengartikan itu kita lihat konteksnya konteksnya apa jadi apa yang disampaikan oleh pendeta tadi sudah tepat penggunaan Tuhan dalam arti kurios bisa Tuhan bisa Tuhan itu memang bisa disampaikan kepada beragam orang misalnya Lord itu gitu ke dalam masingan Lord gitu Tuhan itu maka untuk mengartikan satu teks itu dan arti daripada teks itu kita harus lihat konteks secara keseluruhan itu bicara apa maka diperlukan kecerdasan dan kamu tidak cerdas disitu nah sampai kapanpun dan ini jawaban untuk seluruh polemikus muslim yang selalu ngomel melot apa itu bersungut-sungut mencari kesalahan kitab suci coba putihkan dimana Yesus di Alkitab mengatakan Yesus itu Yesus Tuhan sembal aku tidak perlu itu aja intinya tidak perlu emang dia nabi nabi yang arti harus diakui kalau tidak diakui diperangi tidak juga kan tidak perlu kalau seseorang itu Tuhan dia tidak perlu ngomong kepada orang lain oh aku Tuhan sembal aku tidak perlu dan di Alkitab juga tidak pernah dituliskan kata Tuhan Yesus oh aku bukan Tuhan jangan sembah aku yang ada adalah Yesus menunjukkan bukti dia Tuhan tanpa ngomong walaupun bisa dibuktikan omongannya yang penting yang penting kamu tahu adalah ketika para murid berkata atau orang-orang farisi melihat perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan mereka katakan dia ini Tuhan apakah Yesus berkata oh tidak jangan sebut itu enggak dia terima itu dengan baik maka tidak perlu seseorang Tuhan mencari pengakuan nanti akan dia tahu orang tahu bahwa dia Tuhan jadi sampai disini nah kalian tidak jalan sebenarnya oke teman-teman kebenaran itu mau kamu lawan pasti dia menang kebenaran itu mau kamu apa itu belokkan dia pasti lurus terus-menerus udah dari dulu sebelum Islam lahir itu sudah dilakukan oleh para bidat gitu ya sebelum Islam lahir dia dapat ketujuh sudah dilakukan para bidat untuk menyimpangkan membelokkan kebenaran tetap juga kokoh tidak pernah berhasil yang namanya kebenaran pasti ada kawai yang kawai-kawai inilah yang mencoba untuk meruntungkan kebenaran dan sampai kapanpun ini tidak akan berhasil karena sang kebenaran itu Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa itu hidup berkuasa artinya bukan dongeng yang turun dari langit lalu bisa dioper-abrik karena kekristenan itu selalu berdasarkan sejarah fakta dan terjadi bukan atas dasar klaim yang selalu diumbar-umbar satu hal yang perlu sampaikan kiranya kalian boleh sadar dan melihat bahwa terang yang sejati di dalam Kristus Kristus itu sudah datang dan sudah menyelamatkan kita dari dosa percayalah kepada dia dia Tuhan yang sejati sampai disini jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like, komen, dan share sampai ketemu di berikutnya bye-bye